Kali ini saya akan memasak aseng-aseng genjar atau biasa disebut gerensengan genjar pedas Nah ini bahannya diperlukan saya pakai tomat 2 buah tomat kecil 1 buah cabai besar 5 buah cabai rawit 3 siung bawang merah 2 siung bawang putih dan terasi secukupnya Ini kalau tidak pakai terasi juga tidak apa-apa Oke langsung aja kita haluskan semua bahannya Ini genjirnya agar tidak pahit disiram dengan air panas jadi nanti kalau ketika masak tidak terlalu lama menunggu kayunya Ini saya pakai 5 cabai rawit kalau mau pedas bisa ditambahkan lagi Ini kalau sudah selesai kita panaskan minyak goreng kita tunggu sampai hari kita tuangkan kemudian sambil bunuh gulayu kita kasih kita kasih gula dan garam dan menyedap secukupnya kita kasih sampai rata jangan lupa untuk tas rasa nah jika sudah lunak seperti ini seperti ini kita matikan komponnya kita angkat jadi kan dengan masih hangat selamat menikmati